Intro Kapolda, Sumatera Utara, Irjen Paul Paulus Waterpau melakukan pemantauan lokasi banjir dengan menggunakan helikopter. Pemantauan ini guna mengetahui lokasi yang berdampak banjir. Nantinya, Jenderal Bintang 2 itu bersama muspida akan melaksanakan rapat bersama. Guna memberikan bantuan dan membuat posko di beberapa daerah yang berdampak banjir. Adapun titik lokasi banjir yang ditinjau diantaranya, Kabupaten Langkat yaitu di Desa Pematang Cengal Barat, Desa Makmur, Tanjung Morawah, Sedang Bedagai, dan Tembing Tinggi. Meski di beberapa daerah seperti Kota Tembing Tinggi telah surut, namun Kapolda, Sumatera Utara terus memantau dan berkoordinasi dengan para kapolres untuk membuat posko banjir. Kepala Kepolisian daerah Sumatera Utara, Irjen Paul Paulus Waterpaung mengatakan, setelah memantau langsung dari udara terkait di sejumlah di daerah Sumatera Utara yang terkena bencana banjir, maka nantinya akan berkoordinasi dengan muspida dan secepatnya akan dilaksanakan rapat bersama guna membahas segala sesuatu yang akan dilakukan demi membantu para korban yang terkena musibah banjir. Dan Polda, Sumatera Utara bersama para muspida, terutama BNPB, akan membuat posko di berbagai lokasi yang berdampak banjir. Jadi setelah pemantauan, nanti saya bersama Kasat Blimob membuat sedikit catatan untuk rencana rapat bersama. Maka kami melaporkan hasil pemantauan kami, kemudian nanti sinergi dengan para kapolres, kemudian para teman-teman satuan tugas lain, antara lain dengan Kodam, kemudian juga dengan teman-teman di Angkatan Udara, kemasnya yang Pemda. Itu nanti kita sinergi, datang-datang kita singkronkan, kemudian kita putuskan bersama dalam langkah membuat posko, dimana saja. Karena tadi yang kami memantau di beberapa titik, ternyata cepat surutnya. Pemantauan langsung yang dilakukan Kapol dan Sumatera Utara ini guna mengetahui sejumlah titik yang terkena musibah banjir. Dari Sumatera Utara, Tim Reputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!